Kitab Mujijat Jelit 7. Bab 19. Tiap kali ketemu kawan-kawan di perjalanan mereka tidak mengaku hendak ke lembah Tong Hang Gai, mereka membohong, katanya dalam perjalanan untuk pesiar saja. Masing-masing melamunkan kitab mujijat dapat dimilikinya. Seperti dikatakan di sebelah atas, pinggiran-pinggiran sebelah depan lembah sudah banyak petani yang bercocok tanam. Gotat dan kawan-kawan telah mencari keterangan dari mereka tentang tempatnya Hek Bin Sintong, namun mereka tidak ada yang tahu. Mereka mengira orang tidak mau memberi tahu, tapi sebenarnya mereka memang tidak tahu kalau di pedalaman lembah ada penghuninya seorang bocah luar biasa kepandainya. Gotat dan kawan-kawannya meneruskan perjalanan masuk ke pedalaman. Memasuki lembah Tong Hang Gai sebenarnya ada sangat menyenangkan, banyak pemandangan yang dapat dilihat. Burung-burung ramai berkicau, kawanan monyet banyak sekali dari satu cabang ke lain cabang berlumpatan. Kawanan monyet itu sangatlah jail, sebab saban-saban mereka telah ditimpuki oleh bebuahan dari sebelah atas. Datangnya timpukan ada sangat santer, kurang cepat berkelit pasti akan menjadi korban dan kepala benjut. Demikian telah terjadi dengan Gauhiat yang meremehkan timpukan seng kawanan kera, ia kena timpukan jitu belakang kepalanya dan kontan tambah daging. Bukan main marahnya Gauhiat, ia mengambil batu dan balas menimpuknya. Barangkali lebih baik Gauhiat tidak balas menimpuk, sebab lantaran ia menimpuk, membuat kawanan kera itu menjadi murka dan buah-buahan pating seliwaran ditimpukan dengan gencar sekali, hingga Gauhiat dan kawan-kawan kewalahan dan pada lari ke lapangan terbuka. Sedang enak-enak mereka jalan, tiba-tiba mendengar suara meringkik tajam, itulah suara si burung Raja Wali yang mendatangi. Mereka sedang melihat datangnya burung raksasa itu. Tidak kelari, mereka menanti sampainya si Raja Wali emas yang luar biasa besarnya. Dari kejauhan mereka lihat di atas punggungnya si Raja Wali seperti ada dua orang yang menungganginya. Mereka mengira itulah Hek Bin Sintong, maka dengan hati berdebaran mereka menanti tibanya si burung Raja Wali. Masing-masing siap dengan senjata rahasianya masing-masing, untuk digunakan di mana perlu apabila nanti berhadapan dengan Hek Bin Sintong. Baru saja mereka siap, serangkum angin menyambar keras dan membuat mereka terpelanting beberapa meter jauhnya dari tempat berdirinya tadi. Itulah kebasan sayap si burung raksasa. Dengan susah payah mereka bangun lagi, belum juga membereskan pakaiannya yang kusut, kembali angin keras menyambar tiba dan lagi-lagi mereka terlempar dan bergulingan di atas rumput beberapa meter jauhnya. Kiranya si Raja Wali yang sudah lewat telah balik lagi dan mengebaskan sayapnya, mempermainkan gotak dan kawan-kawan. Bukan main marah mereka dipermainkan si burung raksasa. Tiba-tiba mereka mendengar suara cekikikan, itulah suara ketawanya Bwe Ehyang dan Englian di atas punggung si burung raksasa. Mereka menertawakan gotak dan kawan-kawan yang bergulingan di sambar angin kebasan sayapnya si Raja Wali Emas. Tampak burung raksasa itu belum mau pergi dan masih melayang-layang di atas kepala mereka, hingga gotak dan kawan-kawan menjadi jerih. Lama mereka tidak berani bangun, karena khawatir dikebas oleh sayap si Raja Wali Emas, sambil mencari akal kemana mereka harus berlindung untuk menghindarkan serangan si burung raksasa. Tidak jauh, di sebelah kanan mereka, ada terbentang jalanan yang banyak pepohonan bercabang. Mereka pikir, dengan lari ke sana, pasti si burung raksasa tak dapat menyusulnya karena sayapnya terhalang oleh banyak cabang pohon. Setelah mendapat pikiran itu, gotak mengajak kawan-kawannya ke sana. Benar saja Kim Tiaw tak berdaya menghadapi pepohonan yang banyak cabangnya. Gotak memperhatikan si burung raksasa menukik turun dengan cepat sekali. Tahu-tahu ia sudah mendekam di tanah, untuk menurunkan muatannya, ialah dua darah jelita. Bu E Hyang dan Eng Lian turun dari punggungnya si Raja Wali dengan gayanya yang lemah lunglai sambil cekikikan ketawa. Sungguh cantik dua darah itu, terdengar Tong Leng Tojin memuji. Tong Leng Tojin memang ada imam yang tidak teguh imannya dan suka main perempuan. Melihat wajahnya Bu E Hyang dan Eng Lian sangat cantik, tentu saja ia tak dapat menutup mulut untuk tidak mengeluarkan pujiannya. Diam-diam yang lain juga memuji kecantikannya dua darah itu. Mereka tidak berani keluar, melihat si Raja Wali mendekam dengan kernya. Tong Leng Tojin girang melihat Bu E Hyang dan Eng Lian jalan mendatangi. Nona-nona, selamat ketemu ia menyapa, ke ika dua darah itu sudah datang dekat. Hidung kerbau kau mau APN datang kemari Eng Lian menanya. Hidung kerbau adalah perkataan olok-olok untuk imam, Tosu. Tong Leng Tojin tidak senang diolok-olok oleh E Hyang dengan kata-kata hidung kerbau. Nona, kau menghibah dengan mengucapkan kata-kata itu tegurnya pada si darah. Memangnya kau mau apa sahuteng Lian berani. Kau anak perempuan kecil tidak tahu urusan, lekas. Kau panggil Hek Bin Sintong datang kemari untuk bertemu dengan Toa Aya Tong Leng Tojin kata dengan sombong. Hek Bin Sintong yang Lian mengulangi. Aku tidak kenal dengan Hek Bin Sintong. Hahaha, tertawa Tong Leng Tojin. Jangan bergurau, lekas panggil ia untuk ketemu Toa Aya, Nona kecil. Kau manis B, aduh. Itulah B, E Hyang yang menyentilkan sepotong ranting kecil menghajar mulutnya si imam yang ngaco belu. Eng Lian melihat encinya menghajar si imam telah ketawa cekikikan, sedang Tong Leng Tojin yang tak dapat meneruskan bicara meringis-ringis memegangi mulutnya yang kesakitan. Kau men gelas sama Toa Aya bentak Tong Leng Tojin sengit. Toa Tiang, harap sabar dahulu, aku mau bicara, menyelak Gau Tat, yang lain maju mendekati B, E Hyang yang baru saja berhenti ketawa. Maaf Nona, kata Gau Tat Ramah. Memang kedatangan kami adalah urusan dengan Hek Bin Sintong, maka tolonglah Nona beritahukan di mana kami dapat menemuinya. Ada urusan apa kau hendak menemui Hek Bin Sintong balik menanya B, E Hyang. Kami ada urusan pribadi dengannya, sahut Gau Tat. Kalian ini siapa menyelak Eng Lian? Kami berlima ada Tong Teng Gau Eng, sedang ini tiga toti yang ada dari Ceng Siap Hei. Wah, di Telaga Tong Teng tentu banyak pemandangan yang indah-indah, nyeletuk Eng Lian bersenyum manis, matanya melirik pada B, E Hyang. Sudah tentu, sahut Gau Tat. Kalau urusan kami dengan Hek Bin Sintong di sini sudah selesai dengan. Hormat kami undang Nona-Nona jalan-jalan ke sana untuk melihat-lihat pemandangan indah-indah. Sekarang, harap Nona tolong kasih tahu di mana kami dapat bertemu dengan Hek Bin Sintong. Enci Hyang, kasih tahu sudah, Eng Lian kata pada B, E Hyang. B, E Hyang anggukan kepala. Ia berkata, kalau kau jalan terus dari sini, setelah menemukan dua tikungan ketemu tikungan yang ketiga kau boleh membelok ke kiri, disanalah ada Hek Bin Sintong. Terima kasih, Nona, kata Gau Tat, seraya angkat tangannya bersuja. B, E Hyang membalas sebagaimana mestinya. Gau Tat ada kawan-kawannya berlalu. Belum berapa langkah, Tong Leng yang dari tadi merengut wajahnya dan mengomel, berkata pada Gau Fat. Gau Heng, kita di sini masih asing, apa tidak lebih baik minta dua Nona itu mengantarkan kita. Gau Tat anggap pikiran itu baik, maka ia pun memutar tubuhnya dan balik lagi kepada B, E Hyang, yang masih berdiri belum berlalu. Ia berkata dengan hormat, Nona, kalau kau tidak keberatan, apakah suka mengantarkan kami ke sana? Kau dengan kawan-kawan bukan anak kecil takut apa? Kenapa mesti diantar segala kata Eng Lian, wajahnya yang cantik mengulung senyuman? Bukan demikian, Nona, sahut Gau Tat, yang tetap sabar. Kami adalah orang-orang dari luar, asing dengan keadaan jalanan di sini, maka ada baik sekali kalau ada. Pengantarnya, agar lebih mudah menemukan orang yang dicari. Mari kita antar mereka, adik Lian mengajak B, E Hyang seraya kakinya bergerak jalan, diikuti oleh Eng Lian. Senang Gau Tat melihat dua darah itu suka mengantarkan mereka. Tong Leng Tojin ketawa di sana. Ia bukan lantaran kepingin diantar, Maksud sebenarnya adalah ia tidak mau berpisahan dengan dua darah jelita itu, yang menarik hatinya. Pikirnya, kalau ia bisa dapat salah satu saja untuk dijadikan permainannya, Ia rela umurnya dikurangi 10 tahun, dalam perjalanan untuk menemui Hak Bin Sin Tong titik. Tong Leng Tojin banyak buka suara besar dan memuji dirinya sendiri yang berilmu silap tinggi dan banyak orang yang mengagumi, malah di antaranya banyak pendekar-pendekar wanita memuji dirinya. Eng Lian dan B, E Hyang saling pandang mendengarnya rocosnya si imam memuji dirinya sendiri, diam-diam mereka merasa sebal di samping merasa geli ingin ketawa nampak lagaknya si imam yang sok aksi. Tidak lama, mereka sudah sampai di tempat tujuan. Paman, kata B, E Hyang pada Gau Tat. Sekarang, sudah sampai di tempat tujuan, maka silahkan kalian jalan terus. Di sana nanti ketemu dengan sebuah gubuk, dalam gubuk itulah Hak Bin Sin Tong sedang beristirahat. Gopat kegirangan. Sambil manggut-manggut ia mengucapkan terima kasih, kemudian ajak kawan-kawannya meneruskan perjalanan. Tong Leng Tojin ketinggalan di belakang, karena ia masih berat untuk berpisahan dengan dua darah cantik itu. Kenapa kau tidak ikut kawan-kawanmu Tegureng Lian ketawa? Aku masih berat untuk berpisahan dengan kalian, jawab Tong Leng juga ketawa. B, E Hyang kerutkan alisnya. Pikirnya, imam busuk, kau benar-benar tidak tahu diri. Sudah ku beri sedikit hajaran masih belum kapok. Tong Leng nampak B, E Hyang kerutkan alisnya menduga bahwa si Nona juga merasa berat berpisahan dengannya. Imam muda cakap yang berkepandaian tinggi, maka ia semakin berani. Ia berkata pula, Nona Iona kalian tinggal dalam lembah sengi ini paling baik kalau kalian ikut aku saja dan tinggal di kota untuk bersenang-senang. Enci Hyang mulutnya imam bau ini kurang ajar benar kata Eng Lian. Adik Lian, kau selot mulutnya, sahut B, E Hyang. Eng Lian ketawa mendengar encinya menganjurkan ia menghajar si imam. Ia membentak, imam bau kau berani kurang ajar pada nonamu. Hektometer. Ini kau rasakan. Seiring dengan kata-katanya tubuhnya Eng Lian berkelebat dan tau-tau plak-plok kontan Tong Leng tojin terhuyung-huyung dan jatuh mendeprok merasakan kesakitan ditampar oleh Eng Lian. Ia heran. Tamparan demikian keras mulutnya tidak borboran darah tapi untuk kekagetannya ia rasakan tubuhnya tidak bertenaga dan sukar bangun seperti kena ditotok. Mukanya jadi picat dan ketakutan. Barusan Eng Lian telah gunakan salah satu jurus dari Lam Hai Chiang Hoat. Ilmu pukulan dari lautan kidul yang dinamai Lam Hai Liu Sui atau oir mengalir dari laut kidul yang dulu ia pernah gunakan terhadap Li Qiang. Dua kali tamparan itu keras sekali tapi gigi tidak copot dan mengeluarkan darah mulutnya. Sebaliknya, tubuh tidak bertenaga seperti yang tertotok gerak tipu Lam Hai Liu Sui demikian lihai ciptaannya Lam Hai Muli, ibunya Kuei An. Duei Hyang dan Eng Lian mencertawakan Tong Leng tojin yang tidak berkutik duduk di tanah. Eng Lian menggodai, mana kepandainmu yang barusan kau banggakan? Hektometer. Hanya punya sedikit kepandain untuk mengusir anjing saja sudah lantas tepuk dada sebagai tai hiap. Untung aku masih mau mengampuni, kalau tidak, sekarang kau sudah mampus, imam bau. Tong Leng tojin malu bukan main. Ia masih tebalkan muka berkata, kali ini aku kalah, tapi masih ada lain waktu kita bersua kembali, nona kecil. Aku mulai iat, apa pada waktu itu kau masih banyak lagak terhadap aku. Buei Hyang dan Eng Lian ketawa terkekeh-kekeh. Imam bau, kata Buei Hyang, jangan kau mengimpi. Ketemu adikku lain kali, sekarang saja kau masih belum tentu dapat keluar dari lembah. Tong Leng tojin terkejut. Tapi ia tidak mau unjuk kelemahan, ia menyahut, nona manis, kau juga nanti aku tangkap hidup-hidup untuk melampiaskan penasaranku. Imam tidak tahu diri bentak Buei Hyang marah, menyusul kakinya bergerak menendang, hingga tubuh si imam mencelat ke atas dan terbanting jatuh lagi kira-kira dua tombak jauhnya dari tempat ia duduk mendeprok. Terang tendangan Buei Hyang keras, sebab si imam tampak tak sadarkan diri. Adik Lian, mari kita pergi mengajak Buei Hyang setelah melampiaskan marahnya kepada imam yang mulutnya kotor itu. Eng Lian ketawa cekikikan nampak oncinya marah, tapi segera ia mengikuti di belakang Buei Hyang berlalu dari situ. Hek bin Sintong. Mengikuti petunjuk Buei Hyang, benar saja Gou Tat dan kawan-kawannya menemukan sebuah gubuk dalam rimba kecil. Girang mereka melihat Buei Hyang tidak mendustai mereka. Dengan pikiran tegang perlahan-lahan mereka menghampiri gubuk tersebut, yang besarnya lumayan juga dapat dimasuki beberapa orang. Mana Tong Leng Toti yang tanya Gou Tat pada Teng Seng? Sebentar lagi ia akan menyusul, sahut Tong Seng, yang tahu bahwa kakak seperguruannya itu paling gemar pipi licin dan tentu ketinggalan, lagi pasang ngomong dengan dua jelita tadi. Gou Tat tidak mengacuhkan ketidakhadiran Tong Leng, ia terus saja mengajak kawan-kawannya mendekati gubuk tadi. Perlahan-lahan ia mengetuk pintunya. Hek Bin Sintong, kami Tong Teng Gou Eng dan kawan-kawan dari Ceng Sia datang berkunjung, harap kau terima dengan baik berkata Gou Tat. Tapi tidak ada reaksi dari sebelah dalam. Lama ditunggu masih juga belum kedengaran apa-apa. Gou Tat tulangi perkataannya tadi. Setelah beberapa saat ditunggu tidak ada reaksi apa-apa, Gou Hyat yang berangasan telah menyeletuk, To'ako, untuk apa pakai seji-seji, dobrak saja pintunya dan kita semua masuk, kita lihat apa ia bisa bikin terhadap kita beramai. Itu baik pikiran baik Tong Teng menyetujui. Adatnya Gou Hyat dan Tong Teng memang hampir sama, tidak sabatan dan berangasan. Gou Tat yang pikirannya panjang tidak mau sembarangan merusak rumah orang ia masih mau menunggu setelah untuk ketiga kalinya ia ulangi perkataannya. Setelah mana, Gou Tat juga tidak punya pilihan lain daripada dengan paksa membuka pintu itu. Tapi pintu seperti dipalang dari sebelah dalam, hingga agak sukar mereka membukanya. Hek Bin Sintong, pengecut, kau tidak berani keluar bentak Gou Hyat, menyusul gempuran keras pada pintu gubuk. Ia sendiri barangkali tidak berhasil menggempur pintu gubuk, tapi oleh karena dibantu oleh kawan. Kawannya, maka pintu itu dapat dibuka dengan paksa. Mereka pada menerobos masuk ke dalam. Tapi, aduh, mak, hampir mereka berlompatan keluar lagi kalau tidak merasa sudah keterlanjur masuk. Kiranya mereka disambut oleh tiga gorilla, bukannya Hek Bin Sintong seperti dikatakan Bwe Hyang. Gou Hyat, Gou Hyat, dan Tong Teng yang nyalinya kecil, menggigil berhadapan dengan tiga gorilla yang dengarkan suara harhor yang menyeramkan dan bikin mengkirit mulutengkut melihat giginya ketika menyeringai besar-besar seperti bercaling. Kurang ajar budak liar itu telah menipu Kua berkata Gou Hyat, yang jadi panas hatinya telah kena ketipu oleh Bwe Hyang. Gou Tat tidak bisa kata apa-apa, hanya ia siapkan senjata pedangnya. Melihat Gou Tat mencabut pedang, Siau Hek menubruk dan merampas dengan seenaknya saja dan pedang itu kontan dipatahkan. Kaget Gou Tat melihat gorilla bisa silat. Juga Tong Seng dan Gou Hyat pedangnya sudah kena dirampas dan dipatahkan oleh Toa Hek dan Ji Hek. Buas tampaknya suami istri gorilla ini, sebab mereka bukan hanya mematahkan senjata orang saja, tapi sudah menyerang dengan kedua tangannya yang kasar pada Tong Seng dan Gou Hyat. Dalam gugup Gou Hyat tak dapat mengelahkan diri, tangannya kena dipegang oleh Ji Hek. Nge ia dibanting. Keras dan pingsanlah orang ketiga dari Tong Teng Gou Eng. Tong Seng berontak-rontak dipegang lengannya oleh Toa Hek, belum tahu apa-apa, ia rasakan tangannya berbunyi keretakan, itulah tulang-tulang lengannya yang patah diremas oleh Toa Hek yang tangannya sangat kuat. Tong Seng jatuh pingsan. Tong Keng sampai terkencing-kencing bersama Gou Hyat nampak keganasannya kawanan gorilla itu. Mereka hendak angkat kaki lari keluar tidak bisa, karena kakinya mendadak menjadi lemas. Tidak demikian dengan Gou Tat dan Gou Hyat, mereka masih dapat lompat keluar, cuma saja sebelum lari jauh sudah kena dicandak dan badannya Gou Hyat diangkat tinggi-tinggi oleh Toa Hek, kemudian dibanting. Sekali bersuara, ngek napasnya dirasakan macet dan ia pingsan. Di lain pihak Gou Hyat juga mengalami nasib serupa dari Siaw Hyat, malah ia lebih menyedihkan. Setelah dipuntir dulu tangan kanannya sampai patah, baru badannya diangkat dan dibanting keras, kontan napasnya juga berhenti. Kasihan gara-gara mau serakai kitab menjijat, Gou Hyat harus mengalami kematian konyol dalam lembah Tong Hang Ge. Tampak Siaw Hyat masuk lagi ke dalam gubuk dan menyeret Tong Keng keluar. Setelah perdengarkan suara harhor seperti membentak-bentak, Siaw Hyat menggempur dada Tong Keng dengan tinjunya, kontan seketika itu si imam roboh memuntahkan darah segar. Siaw Hyat dilihat korbannya nasih belum mati ia lantas mengangkat tubuh Tong Keng tinggi-tinggi, lalu dibanting keras. Ngek dan jiwanya Tong Keng melayang. Paling belakang tampak Siaw Hyat keluar dengan menenteng Gou Hyat. Gou Hyat ketakutan setengah mati, ia menjerit-jerit minta tolong. Ia mau minta tolong kepada siapa? Nasibnya tentu tidak lebih beruntung dari kawan-kawannya yang lain. Dengan perdengarkan suaranya yang aneh, jihek mengangkat tubuhnya Gou Hyat dan hendak dibantingnya, hingga Gou Hyat semangatnya sudah terbang lebih dahulu. Pada saat itulah. Tiba-tiba jihek menjerit dan roboh terkulai, hingga membuat Siaw Hyat dan Toa Hyat sangat kaget. Mereka perdengarkan suara cecowetan dan datang memeriksa jihek yang matanya mendelik dati mulutnya berbusa. Toa Hyat dan Siaw Hyat menjadi kebingungan. Tiba-tiba Toa Hyat menjerit dan ia juga jatuh tersungkur, keadaannya tidak berbeda seperti istrinya tadi, matanya mendelik dan mulutnya berbusa. Siaw Hyat berkawakaw minta tolong. Tering. Tering terdengar suara terbawa oleh angin pegunungan. Tampak jatuh dua buah senjata rahasia yang berupa bor. Manusia hina, kau berani ganggu kawanku menyusul terdengar bentakan empuk. Itulah suaranya Bwe Hyang. Kiranya jihek dan Toa Hyat telah dibokong orang dengan senjata rahasia bor beracun. Dan Siaw Hyat juga. Hampir menjadi korbannya, kalau tidak keburu Bwe Hyang dan Englian sampai. Bwe Hyang awas matanya. Begitu mendengar jeritan Toa Hyat ia lantas pasang metu dan melihat ada sesosok bayangan yang sembunyi di gerombolan alang-alang. Orang itu ketika menerbangkan pula senjata rahasianya, Bwe Hyang sudah siap dengan batu kecil untuk memukul jatuh. Demikian telah terdengar suara tering-tering saling susul, itulah suara benturan senjata rahasia bor yang dipukul jatuh oleh batu kerikil yang disentilkan Bwe Hyang. Ternyata jago betina kita sudah pandai caranya menyentilkan batu kerikil. Buktinya ia dapat membuat jatuh senjata rahasia orang itu yang telah menerbangkan senjata gelapnya dengan diberikutkan tenaga dalam. Orang itu keluar dari gerombolan tatkala mendengar bentakan Bwe Hyang. Eng Lian sementara itu telah memburu kepada Toa Heg dan Ji Heg yang memerlukan pertolongan cepat-cepat. Ia keluarkan pil mujarab dari sakunya ke mulut dua gorila korban bor beracun itu tadi. Eng Lian agak bingung juga kelihatannya. Matanya celingukan dan mengharap munculnya Kwein untuk menolong dua gorilanya. Di lain pihak ia lihat Nenci Hyangnya sudah berhadapan dengan si pembokong, seorang kakek dari usia enam puluh lebih, tapi gesit dan kuat, badannya agak gemuk-gemukan. Ia ternyata tiada lain adalah Hwe Elyong Cho Anen, si naga api menembus mega. Si naga api gan lok seperti dikatakan di atas, ia jalan berpisah dengan lima muridnya memasuki lembah Tonghangge. Ia datang agak terlambat, sampai empat muridnya kena dipersulit oleh kawanan gorila. Ketika ia melihat murid bontotnya, Gau Hiat ditenteng keluar oleh Ji Heg. Ia sangat kasihan murid bontotnya berkau-kau minta tolong, hatinya terkesiap tak kala menyaksikan Ji Heg mengangkat tubuhnya Gau Hiat dan hendak dibanting. Pada saat itulah ia menimpuk disengan senjata rahasia Bornya, hingga Ji Heg keroboh setelah mengeluarkan jeritan. Melihat murid-muridnya telah menjadi korban dari kawanan gorila itu, hatinya gan lok menjadi gusar, maka setelah ia menghajar Ji Heg, Bornya lalu meminta korhan Toa Heg. Syukur, ketika ia hendak mengambil korban si Aw Heg perbuatannya keburu ketawan oleh Bwe Hiang yang telah memukul jatuh Bornya. Sungguh terkejut si naga api nampak senjata rahasianya dapat dipukul jatuh oleh si jelita maka ketika ia berhadapan dengan Bwe Hiang ia telah berkata, Nona, hebat kepandayanmu. Sayang Nona secantik kau keluyuran di lembah yang sunyi ini. Aku keluyuran di lembah sunyi, ada hubungan apakah dengan kau bentak Bwe Hiang? Si naga api ketawa menyeringai, tampak tegas banyak cacat pada wajahnya, bekas senjata tajam mampir rupanya. Matanya yang tajam berwibawa membuat Nona kita agak terkejut, karena orang ini iwekangnya sangat hebat. Hubungan melamu ia memang tidak ada, sahut si naga api. Tapi, mulai hari ini kita ada hubungan Nona manis. Hahaha. Bwe Hiang gusar melihat orang ketawa dan sikapnya kurang ajar. Siapa kau tanya Bwe Hiang, ia menekan kegusorannya. Aku adalah Hwe Liong Chonin dari Telaga Tongteng, sahut si naga api. Terkejut hatinya si Nona. Ia pernah dengar ayahnya, Lik Wangwe, dulu cerita bahwa di Telaga Tongteng ada seorang bajak laut bernama Ginok bergelar Hwe Liong Chonin, di samping tersohor keganasannya juga tersohor kelakuannya yang gemar paras elok. Kalau satu waktu Bwe Hiang berhadapan dengan bajak laut itu, ia harus hati-hati jangan sampai ke ia ditangkap, sekali jatuh di bawah pengaruhnya Luda setelah pengharapan untuk menjadi nyonya rumah yang baik, sebab bajak laut itu akan mempermainkan korbannya sesuka hatinya sampai Seng korban kewalahan dan habis tenaganya. Mengingat akan cerita Seng Ayah, Bwe Hiang jadi kedar juga menghadapi bajak laut yang sekarang berdiri di depannya. Meskipun demikian, ia percaya akan kepandainya sendiri ajaran adik kecilnya. Diam-diam ia berdoa supaya buru-buru muncul Kwe In, yang akan melindungi dirinya dari keganasannya si bajak laut. Melihat Bwe Hiang seperti tak takut mendengar namanya, Gin Lok si naga api ketawa menyeringai, ia berkata, Nona, aku tadi kata, mula-mula kita tidak ada hubungan, tapi sekarang ada, lantaran mulai hari ini kau menjadi orangku. Tutup mulutmu yang kotor bentak Bwe Hiang. Aduk galak betul, si naga api ngeledek. Kau tidak akan segalak ini, kalau nanti sudah rasakan main-main dengan si naga api. Hahaha. Bwe Hiang merah selebar mukanya mendengar perkataan-perkataan tidak genah dari Gan Lok. Untuk tidak mendengar ucapan-ucapan yang tidak enak untuk telinganya lebih jauh, si Nona sudah cabut pedangnya dan menyerang si naga api. Gan Lok juga mencabut goloknya dan menangkis. Kau mau main-main. Bagus, kau lihat kepandayan. Bakal pacarmu Gan Lok menggodai. Wajah Bwe Hiang cemberut penuh kebencian ingin ia sekali tusuk dengan pedangnya si naga api dadanya tembus dan mampus seketika, cuma keinginannya sukar dilaksanakan, Gan Lok lebih kuat tiwakangnya dari si Nona. Pertempuran memang hebat, Bwe Hiang telah keluarkan seluruh kepandayannya. Ia sangat gesit dan lincah, berputaran ia bagai bayangan diseputar dirinya Gan Lok. Pedang menari-nari mengarah bagian-bagian yang mematikan di tubuh Gan Lok, akan tetapi si naga api memberikan perlawanan dengan tenang. Bagaimana gesit dan lincahnya si Nona, kewalahan juga menghadapi musuh yang melayaninya dengan tenang dan luwekangnya. Lebih tinggi darinya. Perlahan-lahan Bwe Hiang mandi keringat juga. Pikirnya, kurang ajar, kenapa kau alat tamat? Sungguh menyebakan lama-lama kau melayani nonamu. Oh, kemana si bocah? Kenapa belum muncul? Oh, kalau aku sampai terjungka oleh si naga api, habislah pengharapanku untuk membalas budinya adik-in. Aku tidak bisa menang, hanya adik-in yang dapat mengalahkannya. Meskipun sudah keder, nona jagoan kita masih dapat melayani si naga api dengan baik. Sayang, nyatanya ia yang keteter, agak gugup ia ayunkan pedangnya yang lincah tadi. Si naga api tahu Bwe Hiang kedesak, sambil ketawa hahaha, ia merangsak rapat hingga Bwe Hiang benar-benar gugup. Terang terdengar suara beradu senjata dan pedang Bwe Hiang jatuh di tanah. Si nona jagoan berdiri bengong bagai terpaku. Sampai begitu jauh ia menghadapi musuh, belum pernah menemukan musuh yang kosin seperti si naga api jadi Bwe Hiang baru ketemu batunya. Melihat Bwe Hiang berdiri bengong, si naga api tidak mau lewatkan kesempatan. Ia dekati Bwe Hiang dan tiba-tiba merangkul, hingga si nona sangat kaget. Ia merontak-rontak untuk kemudian ia rasakan seluruh badannya lemas kena ditotok oleh gan lok. Bwe Hiang tak berdaya ketika si naga api dengan bernapse menciumi wajahnya. Si nona hanya bercucuran air matu ia tidak bisa bela dirinya lagi, karena tidak bertenaga, badannya lemas dan kasihkan dirinya di pondo pergi oleh si naga api. Eng Lian sementara itu tidak perhatikan Bwe Hiang dalam bahaya, karena ia sedang repot dengan Ji Hek dan Toa Hek yang keadaannya sangat menguatirkan. Ia percaya Enci Hiangnya dapat mengatasi lawannya yang hanya satu orang, ia tidak begitu perhatikan. Namun alangkah kagetnya tatkala pandangannya diarahkan kepada Bwe Hiang yang sedang bertempur, ia nampak Enci Hiangnya tidak ada berikut juga lawannya. Ia menduga Bwe Hiang menguber musuhnya, maka ia tingpal tidak bergerak dan terus repot menolongi dua gorilanya yang masih belum mau sadar dari pingsannya. Kesal hatinya si darah nakal, melihat Bwe Hiang sampai saat itu masih belum kelihatan muncul. Pikirnya, kemana adikin pergi? Ah, bocah itu enak-enakan saja, sedang aku gelabakan menghadapi Toa Hek dan Ji Hek dalam keadaan pingsan. Kemana Enci Hiang juga Enci Hiang keterlaluan, untuk apa menguber musuh sedang aku dalam keadaan kebingungan begini? Eng Lian Men sesalkan sana sini. Tiba-tiba ia mendengar siulan, itulah siulan Kwe En. Wajah Eng Lian berseri-seri, ia juga lantas perdengarkan siulannya sebagai sambutan bahwa ia ada di situ. Tidak lama Kwe En sudah sampai. Kaget si bocah nampak keadaan Toa Hek dan Ji Hek yang napasnya sudah empas-empis tinggal menantikan waktu. Adikin, kau kemana saja? Kau bikin Enci Mu kebingungan, Eng Lian Omeli Kwe En, yang tidak meladani si darah, sebaliknya si bocah dengan sungguh-sungguh telah menggunakan kepandainya mengurut dan menggunakan iwakangnya untuk merebut jiwanya Toa Hek dan Ji Hek dari bahaya maut. Ternyata Ji Hek dapat Kwe En tolong, dengan mengeluarkan racun dari lukanya Ji Hek rupanya tidak begitu parah kena bor beracun sinaga api, sebaliknya dengan Toa Hek jiwanya tak tertolong, dan ia mati tidak lama kemudian. Kwe En sudah keluarkan juga racun bor, namun, karena racun dalam tubuhnya Toa Hek sudah tercampur dengan darah, dan telah beredar begitu rupa dalam tubuhnya, maka si orang hutan tua telah melayang jiwanya. Kwe En menangis melihat Toa Hek mati, begitu juga Eng Lian tampak berkaca-kaca matanya menangis kehilangan teman yang setia. Sementara Sao Bek berkauk-kauk seperti kalap melihat ayahnya meninggal dunia Ji Hek sementara itu masih belum siuman betul, tidak tahu ia kalau suaminya sudah tiada. Dengan sangat berduka, Kwe En dan Eng Lian telah mengubur jenazahnya Toa Hek. Setelah itu Kwe En baru ingat keadaan di sekitarnya dan melihat mayat-mayat pada malang melintang. Gotat dan empat saudaranya sudah jadi mayat, sedang Tong Seng dan Tong Keng Tojin juga jiwanya telah melayang. Kwe En ingat pada Bwe E Hyang, ia menanya pada Eng Lian, Eng Chi Lian, Eng Chi Hyang kemana tidak kelihatan. Bab 20 Eng Lian ceritakan Bwe E Hyang setelah bertempur dengan orang yang melepaskan senjata rahasia Bor, ia sangat repot menolong Toa Hek dan Ji Hek dan melupakan Eng Chi Hyangnya. Ia menduga Bwe E Hyang menguber musuhnya. Kwe En iyalu bicara dalam bahasa monyet pada Siaw Hek untuk membawa ibunya masuk ke dalam gubuk, tempat mereka tinggal. Siaw Hek lantas jalankan perintah Kwe En, ia pondong Ji Hek dibawa masuk ke dalam gubuknya. Setelah Kwe En memberikan pula pil mujarabnya untuk Ji Hek makan, si bocah lantas tarik tangan Eng Lian diajak keluar gubuk. Mari kita cari En Chi Hyang katanya. Mereka mencari Bwe E Hyang dengan terpencar, ialah Eng Lian naik si Raja Wali sedangkan Kwe En menggunakan gingkangnya. Mereka berjanji, siapa yang lebih dulu menemui Bwe E Hyang mengasih tanda dengan si Yulan. Sampai hari sudah menjadi remang-remang gelap, Kwe En dan Eng Lian bertemu lagi, Bwe E Hyang tidak kedapatan dicari. Dua anak muda itu menjadi gelisah. Kemana Bwe E Hyang sudah pergi? Mereka serentak meragukan kemenangan Bwe E Hyang atas musuhnya, sebab kalau si Nona unggul, pasti ia sudah balik mencari kawan-kawannya. Mungkin juga Bwe E Hyang sudah kena. Kejebak tipu muslihat musuh dan kena ditawan. Demikian dirugaan-dugaan yang berkecamuk dalam benaknya dua muda mudi itu. Kemana sebenarnya Kwe En pada waktu itu? Kwe En melihat datangnya banyak musuh kuat, ia bagi tenaga dengan Bwe E Hyang dan Eng Lian. Dua gadisnya ia suruh memancing gotat dan kawan-kawan datang ke gubuknya Toa Hek, sedang ia sendiri mencegah tenam orang imam dari Kong Tong Pei. Orang-orang Kong Tong Pei ini yang datang ini bukannya angkatan muda, mereka dari angkatan tua semuanya. Sengaja menyatroni lembah Tong Hang Gei hendak meminta It Sin Keng dari Kwe En. Seperti yang lain-lain, mereka juga tidak kenali Kwe En, sebab Kwe En atau Hek Bin Sin Tong mukanya hitam legam. Ketika menanya pada Kwe En halnya Hek Bin Sin Tong, Kwe En memberikan jawaban seperti yang sudah-sudah, yaitu ia adalah kacungnya Hek Bin Sin Tong dan kalau ada apa-apa keperluan harap disampaikan kepadanya untuk diteruskan kepada Hek Bin Sin Tong. Mereka tidaknya nakala Li Hek Bin Sin Tong adalah pemuda yang dihadapi saat itu. Enam imam dari angkatan tua itu semuanya galak-galak dan merasa dirinya jago, maka ucap katanya kepada Kwe En sangat kasar dan menjengkelkan. Kwe En timbul kenakalannya dan mengolok-olok enam imam itu, hingga kesudahannya mereka sangat marah dan bertempur dengan Kwe En. Tadinya Kwe En hanya bermaksud mempermainkan enam orang imam itu dengan kepandaya ilmu meringankan tubuhnya, tapi ternyata mereka adalah lawan-lawan alat dan tidak mudah dipermainkan si bocah. Serangan-serangan yang dilakukan mereka sangat ganas, membuat Kwe En jadi kurang senang, maka ia gunakan jurus istimewa yang ia dapat dari Hek Bin Sin Tong i ala Tai Hang Senin Siu atau Badai menimbulkan ombak. Tangannya berkelebatan menyambar dan kakinya menyapu dengan hebat, hingga jeritan saling susul terdengar. Enam imam itu semuanya telah dijatuhkan oleh Kwe En. Sungguh hebat gerak tipu Tai Hang Sen Po, tak tegas terlihat oleh enam imam itu bagaimana Kwe En bergerak, sebab tahu-tahu mereka saling susul roboh setelah mengeluarkan jeritan kesakitan. Beberapa orang patah tangan, ada yang kakinya, hingga tatkala Kwe En meninggalkan mereka, semuanya masih duduk mendeprok dengan merintih-rintih. Kwe En khawatirkan Enci Hiang dan Enci Liannya, maka tidak ada tempo ia mengurusi enam imam pecundang itu. Ia segera enjot tubuhnya melesat dan mencari dua gadisnya. Kebetulan di perjalanan ia kesampelokan dengan Tong Leng To Jin. Ia dicegat dan ditanyakan perihal Hek Bin Sin Tong di mana tempatnya. Dalam mendongkolnya, Kwe En sudah menggaplok Tong Leng sampai ia jatuh pingsan. Mungkin Tong Leng mati, karena gaplokan Kwe En keras dengan menggunakan iwakang. Ia sampai ke tempat yang Lian sudah terlambat. Toa Hek tidak ketolongan sedang Enci Hiangnya diculik oang entah kemana. Seperti dikatakan, Kwe En dan Eik Lian wataknya aneh, tidak suka memikirkan sesuatu urusan lama-lama, mereka gampang melupakannya. Demikian dia dengan hilangnya Bwe E Hiang, hanya satu dua malam mereka memikirkannya, setelah itu lantas mereka melupakannya. Watak yang aneh dari kedua majikannya, menular kepada Xiao Hek dan Ji Hek rupanya. Kematian Toa Hek lewat dua-tiga hari sudah tidak dipikirkan oleh mereka, itu ternyata dari kegembiraan mereka dalam bercanda. Xiao Hek yang badannya lebih besar dari Toa Hek rupanya lebih disenangi oleh Ji Hek, sering kelihatan ibu dan anak itu duduk merapat dan bercanda meliwati batas. Dilihat dari gerakan mereka, Ji Hek, menjadi genit setelah lenyapnya Toa Hek, dan Xiao Hek kelihatan sudah matang untuk mencinta. Sering englian pergoki dua binatang itu berpeluk-pelukan dengan mesra, apa yang mereka pikirkan si Nona tidak tahu. Tapi yang nyata darah cilik kita melihat pada suatu hari Ji Hek duduk di pangkuannya Xiao Hek, matanya si Gorila Botina memancarkan cahaja aneh dan saban-saban mengedip seperti merasakan nikmat, pinggulnya bergerak-gerak seperti gelisah duduk di pangkuan anaknya. Englian geli ketawa melihat Ji Hek dalam pangkuan Xiao Hek demikian rupa, kapan ia melihat ke arah Xiao Hek, anak Gorila ini kedua tangannya sedang menekan-nekankan paha ibunya dan pinggulnya Ji Hek bergerak-gerak entah kenapa. Englian ketawa cekikikan melihat gerak-gerik dua orang hutan itu seperti serius menggerakkan bagian tubuhnya. Sebentar lagi Englian terbelalak matanya melihat Ji Hek dengan tiba-tiba melepaskan diri dari pangkuan Xiao Hek dan lari, diuber oleh Xiao Hek yang perkakasnya berdiri tegak. Ji Hek kena dicandak dan dipaksa oleh Xiao Hek untuk mengulangi adegan tadi, Seng ibu mula-mula berontak-rontak dan perdengarkan suara aneh, tapi lama-lama menyerah dan duduk terpaku di pangkuan Seng anak dengan metuk kedap-kedip ke jurusan Englian yang menonton adegan itu. Lama Ji Hek mainkan pantatnya yang dipeluk erat oleh Xiao Hek. Ketika Seng anak melepaskan pelukannya, Ji Hek tidak lari, sebaliknya telah mengusap-usap kepalanya Xiao Hek yang telah bangun berdiri tapi sekarang Englian tidak nampak barang yang berdiri tegak keras tadi dari anak gorila itu. Hati darah nakal itu berdebaran, mengerti ia sekarang apa yang dilakukan oleh ibu dan anak gorila itu. Membayangkan Ji Hek memejamkan matanya seperti merasakan nikmat di atas pangkuannya Xiao Hek tiba-tiba saja Englian menjadi gelisah. Wajahnya darah cilik kita yang cantik jelit tak mendadak menjadi merah jengah. Pada saat Iwila Kwein muncul, si nakal tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Enci Liannya, tiba-tiba saja telah merangkul dan mencium pipi orang. Adik In, kau suka nakal begini, kata Englian Seraya berontak melepaskan diri dari pelukan si bocah, sedang wajahnya makin cengah saja dan hatinya berdebaran. Englian menundukkan kepala. Tidak biasanya ia berlaku demikian, maka Kwein menanya, Enci Lian, kau kenapa? Tidak, oh tidak. Sahut Englian Seraya angkat kepalanya dan coba ketawa. Aku memikirkan Enci Hian, entahlah ia sekarang ada di mana. Dengan tiba-tiba saja soal Bwee Hian meluncur dari mulutnya Englian, yang sebenarnya sudah dilupakan. Saking kedesak mencari alasan, maka sekenanya saja Englian berkata justru lantaran alasan itu, membikin Kwein jadi teringat akan dirinya Bwee Hian. Ia mengkerutkan keningnya, kemudian berkata, Enci Lian, entah siapa lawannya itu tempoh hari? Aku tidak kenal senjata rahasia beracun itu, ini mesti kutanyakan kepada ayah, baru bisa tahu. Englian tidak menyahut, sebab bukan urusan Bwee Hian yang ia pikirkan. Ia sedang memikirkan urusan Ji Hek dan Xiao Hek tadi yang membuatnya gelisah. Ibu dan anak itu tidak segan-segan melampiaskan napsu berahinya yang bagi manusia adalah pantangan besar, anak dan ibu melakukan hubungan seks. Ketika Englian dapat menenangkan debaran hatinya pula, ia menyahut, Adik In, rasanya tak usah kita tanyakan pada ayahmu, kita berdua dengan perlahan-lahan saja mencarinya pasti akan kita dapatkan lawan Enci Hiang itu. Dan juga Enci Hiang kepandainya sangat tinggi, aku tidak khawatir ia kena dipersulit lawannya. Kwee In terhibur hatinya. Mari kita pesiar dengan Kim Tiao mengajak Kwee In, seraya tangannya diulur menarik tangan Englian. Englian terkejut. Ia membayangkan kalau ia duduk di atas punggung si Raja Wal 1 bersama-sama Kwee In pada saat itu, mungkin hatinya yang gelisah tak tertahankan dan mencurigakan Adik Innya. Ia tidak mau Adik Innya men gila terlalu siang terhadap dirinya, seberapa bisa ia akan mempertahankan diri dari gondaan setan. Adik In, kepala kurada pusing, makakah sendiri yang pergi pesiar, kata si gadis Raja menarik tangannya pulang dari cekalan Kwee In. Apa Enci sakit tanya Kwee In, seraya mengulur tangannya dan memegang dahinya si Nona, yang damdiam hatinya dakdikduk khawatir Adik Innya tahu ia bohong. Tetapi ia menjadi girang, ketika ia dengar Kwee In berkata, Enci Lian benar agak panas dahimu, maka kau jangan turut pesiar, biarlah aku yang pergi. Setelah mengecup pipinya si darah nakal, Kwee In lantas meninggalkan Enci Liannya dan terbang dengan si burung Raja Wali entah kemana. Englian tinggal sendirian. Matanya memandang kearah dahan dari pohon di mana Ji Hek dan Xiao Hek memperlihatkan adegan yang membuat hatinya berdebaran dan gelisah, hatinya kecewa karena dua monyet besar itu sudah tidak ada lagi di sana. Biasanya pada saat-saat seperti itu, Eng Lian dan Kwee In yang bersendagu Rau Seraya merapikan rumah dan memasak hidangan untuk sebentar makan malam. Namun, sekarang Kwee In yang tidak ada, ia tinggal sendirian, Eng Lian menjadi kesepian. Seharusnya barusan ia turut saja dengan Kwee In dan pulang baru memasak nasi atau tidak sama sekali, mereka cukup kenyang dengan makan buah-buahan saja. Gara-gara dua binatang Gorilla I.I.U. membuat Eng Lian segan turut pada Kwee In pesiar dengan kapal terbangnya. Apa kelakuannya itu benar atau tidak ia tidak tahu, namun hatinya tetap galisah sampai pada waktu itu, meskipun ia mencoba menghiburnya dengan merapihkan keadaan rumah dari barang-barang yang berserakan. Itulah pekerjaannya Kwee In kalau bocah itu ada di rumah apa saja ia pegang dan menaruhnya kembali sembarangan. Eng Lian duduk di serambi belakang menantikan baliknya Kwee In. Ia membayangkan pada kejadian-kejadian yang lampau, sejak ia diculik Ang Hoa Lobo dan kemudian dijadikan Kim Choa Sian Chu. Ia ingat akan kebaikannya Lam Hai Muli, yang memandang dirinya sebagai anaknya sendiri. Ia mendapat didikan dan kepandaian tinggi dari Lam Hai Muli, yang belakangan ternyata wanita cantik itu adalah ibu kandungnya Kwee In, pemuda yang menjadi pujaannya. Bagaimana senangnya ia membayangkan saat-saat bahagia di sisinya Kwee In, sebaliknya tiba-tiba saja badannya menggigil. Kapan ia membayangkan saat-saat ia berada dalam cengkeramannya Tia Chie Hwes Hieu. Ia dikasih makan obat perangsang, hingga napsu berahinya bergelor rata terlahankan dan hampir ia menjadi korbannya si Hwes Hieu. Jari besi mana kala tidak ada Bwee Hyang yang kebetulan menyatroni Kwee Tia Ong Byo dan menolong dirinya dari bahaya perkosaan. Ia sangat berterima kasih kepada Nci Hyangnya itu. Entahlah Bwee Hyang sekarang ada di mana? Ia tiba-tiba ketawa gelikapan mengingat waktu itu ia digodai Nci Hyangnya, yang menyamar sebagai lelaki. Bagaimana Bwee Hyang telah meremas-remas tetenya dan kemudian ia membalas perbuatan Bwee Hyang itu di kalaseng Nci Kena Bibius. Tiba-tiba lamunannya terhenti tak kala ia mendengar suara pekikan si burung Raja Wali. Adik In datang kata Eng Lian seraya bangkit dari duduknya dan memburu keluar. Namun, alangkah kecewanya di luar ia hanya dapatkan si burung raksasa yang sedang mendekam, sedang si bocah sakti tidak kelihatan mata hidungnya. Bingung Eng Lian. Ia menghampiri si Raja Wali dan mengelus-elus kepalanya. Ia berkata, Tiaw Heng, kemana adik In? Kenapa kau pulang sendirian? Lekas kau katakan padaku, di mana sekarang adanya adik In? Burung raksasa itu tak dapat menjawab pertanyaan Eng Lian yang nyerocos, ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Eng Lian makin bimbang hatinya, karena dari mulutnya si burung raksasa ia tidak bisa mengorek keterangan kemana perginya Kwee In. Sampai malam ditunggu ternyata Kwee In tidak pulang. Gelisah hatinya si darah cantik, tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Bwee Hyang. Kemana si nona sudah dibawa pergi oleh Bwee Lyong Chuan In Gan Lok? Dengan memiliki si cantik Bwee Hyang, tampak Gan Lok tidak memperdulikan anak-anak muridnya lagi, ia kabur terus keluar lembah, khawatir kepergok oleh Hak Bin Sintong. Belum jauh ia meninggalkan lembah Tong Hoak Gai, ia berpapasan dengan tiga orang Hwes Hyo. Ia dicegat, lantaran tiga Hwes Hyo itu curiga Gan Lok lari dengan memanggul seseorang di pundaknya. Berhenti bentak salah satu Hwes Hyo itu, rupanya adalah kepala rombongan. Gan Lok sebenarnya tidak mau hentikan larinya kalau tidak dengan kegesitan luar biasa dua Hwes Hyo yang lainnya mencegat sambil lintangi tongkatnya. Si naga api tertawa tergelak-gelak ketika tampak jalannya dicegat. Kita tidak kenal satu dengan lain, kenapa kalian mencegat aku tanyanya. Kau membawa orang di pundakmu, tentu kau bukan orang baik-baik menyindir salah satu paderi itu dengan ketawa nyengir. Lekas kau letakkan orang itu, untuk kami periksa paderi lainnya memerintah. Kalian dari gereja mana tanya si naga api? Haha, kau tanya gereja kami? Asal kau dengar tentu kau ketakutan kata si Hwes Hyo pemimpin. Boieh jadi aku ketakutan nah, sebutkanlah nama kuilmu kata si naga api pula. Kami dari Pek Wan Byo, kau tentu sudah kenal kuil kami itu, bukan? Pek Wan Byo, menghormam si naga api. Ya, Pek Wan Byo mengulangi si Hwes Hyo tadi, ia lihat si naga api seperti jerih mendengar disebutnya nama kuil itu. Tunggu aku taruh dulu adikku sebentar kata si naga api, ia segera menghampiri dekat pohon, ia turunkan Boieh yang dikasih duduk bersandar pada bongkol pohon. Boieh yang tak berkutik, karena ditotok, ia hanya menurut saja dikasih duduk oleh si naga api, sementara hatinya ingin berteriak minta tolong kepada tiga paderi itu, cuma mulutnya sukar digerakan untuk mengeluarkan suaranya. Maka, si Nona hanya matanya saja yang kedap-kedip mengawasi kepada tiga paderi yang mencegah tadi, justru kawanan paderi itu tengah memandang ke arahnya. Kawanan paderi itu tahu kalau si Nona dalam keadaan tertotok, ingin ia memberikan pertolongan, cuma saja mereka tidak berani sembarang bergerak melihat Gan Lok yang kelihatan sangat gesit dan hebat iwakangnya, meskipun sudah berusia lanjut. Kau mengatakan adikmu, tapi kenapa kau totok si Nona bentak kepala rombongan Hoshio tersebut? Aku menotok lantaran ia nakal, sahut si naga api ketawa. Kau tentu orang jahat, makanya sudah perlakukan seorang Nona baik-baik demikian. Kau orang jahat, memangnya kalian mau apa mengejek Gan Lok? Kau lepaskan si Nona, akan kami kasih ajaran hidup untukmu. Si naga api ketawa terbahak-bahak, suaranya nyaring menusuk telinga, hingga kawanan paderi itu merasa keder dibuatnya. Kau siapa sebenarnya salah satu dari tiga paderi itu bertanya? Aku sekarang ingat, kau ini tentu adalah Hokteg, Hokse dan Hoklektaisu. Ya, memang kami adalah seperti apa yang disebutkan olahmu kata Hokteg. Kalau kau tahu dengan siapa kau berhadapan kau lekas merdekakan si Nona, baru urusan beres. Hokteg dan dua saudaranya memang pengerus dari Pek Wan Byo, Kui Lutung Putih. Mereka adalah anak murid Siaulim Sia tidak langsung, suhunya ialah Tokakawes Sio adalah li murid Siaulim Sia yang telah diusir dari perguruan karena perbuatannya rada menyelawing. Tokakawes Sio tinggi kepandainya, maka murid-muridnya juga berkepandain tinggi. Oleh sebab itu, Hokteg dan dua saudaranya sangat sombong memandang bahwa kepandain mereka sangat tinggi dan sukar menemukan tandingannya. Di samping banyak terdengar perbuatan-perbuatan Hokteg Hwes Sio dan kawan-kawannya yang tidak benar juga terkenal mereka sangat telengas. Dan lain caranya memungut dermaan untuk kuilnya, mereka suka menetapkan tarif sendiri terhadap orang-orang hartawan yang dikunjunginya. Kalau yang bersangkutan tidak menurut maunya, tahu sendiri, malamnya akan disatroni dan dikacaukan rumah tangganya, misalnya anak gadis atau istrinya si hartawan diculik. Karena itu, banyak hartawan yang dimintai derma oleh mereka selalu tidak banyak omong, asal rumah tangganya selamat. Maksud mereka mendatangi lembah Tong Hangge juga ada satu maksud dengan orang-orang rimba persilatan lainnya, ingin menemukan Hek Bin Sintong untuk minta kitab mujijat. Mereka sebenarnya datang berempat dengan gurunya, ialah Tokak Hwes Sio, tapi mereka disuruh jalan lebih dahulu lantaran sang guru ke candek oleh urusan lain. Kau tanya aku siapa? Buka telinga, kalian lebar-lebar supaya mendengar tegas, aku adalah Hw. Lieng Chuan In Gan Lok dari Hangtong Owu Gan Lok menerangkan. Hokteg dan dua saudaranya kaget bukan main. Kau, kau bukankah Gan Lok Chiam Pue yang sudah cuci tangan dan hidup senang di Pulau Chengtu? Pulau tenang berkata Hokteg kaget. Keder juga hatinya sekarang. Ya, memang aku sudah istirahat di Chengtu, sahut si naga api. Cuma saja aku dapat panggilan orang halus, untuk datang ke lembah Tong Hangge menyambut adikku ini, ialah jodohku untuk di hari tuaku kata Gan Lok tenang-tenang saja ya. Bui Ehi yang terkejut mendengar perkataan si naga api. Tidak boleh tidak ia akan dibawa ke Chengtu oleh si naga api dan di sana ia akan menjadi permainannya si kakek. Ia tadi mengharapkan pertolongan ketiga Hw. Shio itu, namun, sekarang melihat mereka seperti jerih mendengar namanya Hw. Liong Chuan In, pengharapannya menjadi buyar. Pun ia masih menyangsikan bila dirinya dapat ditolong oleh tiga Hw. Shio itu bisa selamat, karena melihat matanya tiga Hw. Shio itu seperti bukannya pada Risaleh, suci. Sama saja, lolos dari si naga api ia akan jatuh dalam cengkeramannya kawanan Hw. Shio jahat, maka pikirnya, biarlah mereka bertempur sampai semuanya mati. Jangan sampai ada ketinggalan satu juga, dengan begitu, ia ada harapan selamat. Diam-diam ia menyesalkan kepada Kwe In, yang sampai sebegitu jauh tidak kelihatan adik Innya itu muncul, sedang ia dalam bahaya sekali. Hw. Teg dan dua kawannya, ketika mendengar perkataan si naga api, langsung mengerti bahwa nona yang dibawa oleh si naga api ini memang bukan familinya, hanya bakal korbannya. Melihat kecantikan Bwe In yang menarik sekali seleranya, Hw. Teg tabahkan hatinya dan ingin mencoba kepandainya si naga api yang sangat disohorkan itu. Siapa tahu, dengan mengandalkan jumlah banyak ia dapat menindih si naga api dan merampas dirinya si nona cantik untuk mereka atau dipersembahkan kepada suhunya. Naga api, nyalimu benar besar, di siang hari bolong merampas anak orang, kata Hw. Teg sambil unjuk lagak jumawa, seperti memandang enteng pada si naga api. Habis, kau mau apa sahut si naga api mengejek? Aku mau supaya kau melepaskan si nona, dengan begitu persahabatan kita tidak menjadi retak. Kau boleh pikir-pikir, satu lawan tiga mana bisa menang? Hahaha, kembali terdengar Hw. Liong Chuan In ketawa ngakak. Kepala gundul katanya. Dengan melepaskan si nona, berarti aku berbuat lebih kejam lagi, karena kalian yang akan makan ramai-ramai. Haha, jangan mimpi. Dulu kita tidak bersahabat, sekarang juga kita tidak bersahabat, apanya yang kau katakan menjadi retak? Weeh yang merinding bulu tengkuknya mendengar kata-kata si naga api. Mentang, kalau ia terjatuh dalam tangannya, kawanan Hw. Shio itu lebih runyam lagi, pasti tubuhnya akan diganyang oleh banyak orang sedang dengan si naga apas. Satu lawan satu, masih mending, tapi biar bagaimana juga hatinya tidak rela dirinya akan dipermainkan si naga api, ia harus mencari akal bagaimana baiknya supaya bisa lolos dari cengkeramannya kepala banyak yang sangat kosan itu. Air mata sudah tidak bisa diandalkan, si naga api tak akan menghiraukan air mata, harus ia cari jalan lain, ia harus berani berkorban membiarkan tubuhnya menjadi permainan si naga api asal jangan kehormatannya diganggu. Pengah ia merencanakan suatu akal si naga api di sana sudah bergebrak. Matanya ketarik oleh jalannya. Pertempuran, diam-diam ia bertihak pada si naga api agar dalam pertempuran itu memperoleh kemenangan. Tiga Hw. Shio itu memang kepandainya tinggi, namun, mengeroyok si naga api tidak berarti apa-apa. Dengan lincah dan gesit sekali Gan Lok memainkan goloknya, hingga diam-diam Bweeh yang merasa kagum atas kepandain orang. Ia tidak mengira si naga api mempunyai ilmu golok yang sempurna. Ia ingat ketika si naga api menggempur ia, tidak memperlihatkan apa-apa yang mengagumkan, namun sekarang, Bweeh yang saksikan ilmu golok yang baru pernah ia lihat. Berkelebatan golok si naga api di antara sambaran-sambaran tiga tongkat dari tiga paderi itu, yang mengeluarkan angin menderu-deru keras. Tampak tubuhnya golok sebentar lenyap sebentar muncul di antara tiga tongkat yang dimainkan dengan hebat sekali. Kau mau menyerahkan si nona tidak bentak hoktek melihat lawan seperti kericuhan, serangannya pun ditekankan lebih berat. Kentut sahut si naga api. Adikku yang manis mana dapat dikorbankan kepada kalian kepala guudul, rakus. Lihat golokku akan ambil satu persatu kepala kalian. Menggigil tubuhnya Bweeh yang mendengar mereka bercakap-cakap sambil bertempur mati-matian. Hatinya sangat cemas melihat si naga api agak keteter dan ia khawatirkan gan lok terjungkal dan dirinya akan menjadi permainan kawanan Hwes Shiorakus itu. Tiba-tiba timbul perasaan menyesalnya, karena ia sudah keluar lagi dari rumahnya di Kun Hiang, kalau tidak, pasti ia tak akan menemukan bahaya seperti yang dialami sekarang. Ia dapat hidup senang di kampung halamannya dengan hartanya yang berkelimpahan. Namun, kapan ia pikir sebaliknya, bahwa ia meninggalkan kampungnya dengan maksud mencari adik innya, ia tidak menyesal dan berbayanglah saat yang bahagia, ia dalam pelukannya Kwein yang cakep dan mulai matang bermain asmara. Apakah ia akan menemui pula kebahagiaan itu di sisinya Kwein? Itulah suara pertanyaan yang sukar dijawab, karena dirinya dalam cengkeraman orang jahat. Kalau ia bisa melindungi kehormatannya saja sudah mujur dan terima kasih kepada Tian, Tuhan. Sementara pikiran si Nona melayang-layang, si naga api telah merubah ilmu silat geloloknya, sehingga si Nona melongo dibuatnya. Suara terang-terang-terang mengaung keras, berbareng tiga tongkat dari kawanan Hweshyo itu tampak saling susul terbang ke udara. Si naga api telah merubah ilmu silat geloloknya ketika melihat dirinya keteter. Ia gunakan Hweliong Tzu Hoat, lim golok naga api, ciptaannya sendiri. Ia baru menggunakannya pada saat itu, maka tidak heran kalau ia merasa gegetun melihat keampuhannya Hwetiong Tzu Hoat yang diciptakannya itu. Hanya beberapa gebrakan saja sudah membuat tiga tongkat kawanan kepala gundul itu terbang ke angkasa saling susul. Cepat sekali Hweliong Choanin bergerak, melihat tiga Hweshyo itu sedang berdiri bengong, ia tidak memberi kesempatan, begitu terdengar suara keras-keras kepalanya hlok se dan hok lek menggelundung dari tempatnya. Hoktek Masla dapat mengelakkan diri ketika goloknya si naga api menyambar leharnya. Dengan sebatia angkat kaki meninggalkan tempat itu. Hahaha mau lari bentak Hweliong Choanin. Segera menyusul jeritan Hoktek dan roboh terkapar dengan mat mendelik dan mulut berbusa. Ia terkena senjata rahasia bor beracun dari si naga api. Bab 21 Melihat ia sukar menyandak si kepala gundul yang sudah gerakan kakinya begitu gesit maka si naga api merogoh sakunya dan menyambitkan bor beracunnya. Kena telak sekali, sekali menjerit hoktek Hweshyo sudah roboh terkulai. Si naga api menghampiri musuhnya. Ia jongkok dan meneriaki Bwee Hyang, nonaku yang manis, lihat suamimu menghukum musuhnya menyusul goloknya bekerja, dadanya Hoktek Kontan terbelah dua dan darah hidup berhamburan menciprati bajunya. Bwee Hyang pejamkan matanya saking ngeri. Ketika ia membuka matanya, si naga api sudah ada di dekatnya dan berkata, Anak manis, mari kita meneruskan perjalanan. Ia berkata sambil cenderungkan badannya hendak meraih Bwee Hyang. Hei, kau manis sekali kalau bersenyum tiba-tiba si naga api berkata ketika melihat si nona dengan tiba-tiba saja bersenyum ke arahnya. Itulah tidak ia duga, sebab Bwee Hyang sampai sebegitu jauh hanya cemberut saja. Baiklah, aku akan bikin kau dapat bicara, tapi ingat, jangan main gila. Lihat itu contohnya dengan si Hwesio keparat. Ia mengancam Bwee Hyang seraya tangannya menunjuk kepada mayatnya Hoktek. Berbarengan itu, si naga api telah menotok Bwee Hyang membuka urat gagunya, hingga sekarang kepalanya Bwee Hyang bisa bergerak dan berbicara, hanya tubuhnya sebatas pundak lumpuh tak dapat digerakan. Itulah totokan istimewa dari si naga api. Meskipun begitu, Bwee Hyang merasa sedikit lega hatinya karena kepalanya bisa digerakan dan bisa berbicara, siapa tahu dengan mulutnya nanti dapat menolong dari kenancuran kehormatannya di tangan si naga api yang sangat kosan. Tau aku kau benar-benar kosan memuji Bwee Hyang. Tiga kepala gundul itu sekaligus kau sudah dapat bereskan, sungguh kepandayan yang baru kali ini aku melihatnya. Si naga api ketawa senang mendapat pujian si nona. Nona, siapa namamu si naga api menanya sambil ketawa. Aku Bwee Hyang siliu, jawab si gadis bersenyum. Kenapa kau tidak menanya siapa diriku, nona Bwee? Tanya si naga api. Aku sudah tahu kasih naga api yang kesohor, untuk apa aku menanya lagi sahut Bwee Hyang, sambil dirikan maktanya yang balus hingga bergejolak hati si kakek. Nona Bwee, kau manis sekali kalau ketawa, memuji si naga api seraya tangannya diulur menol pipi Bwee Hyang, kemudian ia duduk berdekatan dengan si nona, tidak jadi ia meraih Bwee Hyang untuk diajak melanjutkan perjalanannya. Tau aku tangan munakal, kata Bwee Hyang, waktu tangan si naga api merabah buah dadanya si gadis dan bakal min. Berdebar hatinya Bwee Hyang ketika benda yang sangat disayanginya itu diremas-remas oleh si naga api sambil menyeringai ketawa. Ingin ia marah dan menyempat habis-habisan pada si naga api, tapi dipikir sebaliknya, taktik itu tidak menguntungkan, malah mempercepat malah petaka yang dihadapinya. Bwee Hyang sudah mengambil keputusan untuk spekulasi dengan kecerdikannya, ia mengharap dapat menyelamatkan kehormatannya, meski untuk itu ia harus berkorban seluruh tubuhnya menjadi sasaran tangan si naga api. Tau aku, kata lagi Bwee Hyang sayang tanganku tak dapat bergerak, kalau tidak, akanku patahkan tanganmu yang nakal itu. Si naga api ketawa hahihi. Setelah puas permainkan bagian atas, tiba-tiba tangan si naga api mulai merayapi ke bagian bawah. Bwee Hyang cemas hatinya tatkala tangan si naga api mulai membuka tali. Celananya, kemudian memasukkan tangan yang nakal itu ke dalamnya dan merabah bagian yang tersembunyi. Tapi, segera tangan si naga api ditarik keluar lagi seperti disengat binatang berbisa, lalu mengamat-amati tangannya yang barusan bersentuhan dengan barang yang Bwee Hyang ingin selamatkan dari kewancuran. Tau aku, kau kenapa tanya Kwee Hyang bersenyum? Nona Bwee, kau si naga api tak dapat melampiaskan kata-katanya. Ya, aku sedang haib, baru saja keluar ketika kau menggempur tiga hwasyio itu, jawab si gadis lega hatinya melihat si naga api seperti ketakut merabah barangnya tadi. Ia tidak tahu, entah kenapa. Nona Bwee, kau datang bulan kenapa tadi tidak bilang kata si naga api. Untuk apa aku mengatakan itu kau toh tidak akan percaya. Nona Bwee, ada pantangan bagiku untuk berhubungan dengan seorang wanita yang sedang haib. Hal itu dapat membawa kesualan. Jadi, kau urung mengganggu aku? Ya, sedikitnya lewat sepuluh hari setelah kau berhenti haib. Bwee Hyang ketawa. Diam-diam dalam hatinya kegirangan, ia tidak mengirasi kepala bajak mempunyai pantangan demikian. Di waktu haib paling sedikit memakan tempo lima hari baru berhenti. Maka lima hari ditambah sepuluh hari, jumlah lima belas hari, ia mempunyai tempo untuk mencari akal menyelamatkan diri dari si naga api. Pikirnya, tempo cukup lama, masa gagal pengharapannya lolos? Kalau sampai pada waktunya belum juga ia dapat jalan lolos, ia nanti akan pikir bagaimana baiknya dengan melihat gelagat. Siapa tahu, dalam tempo itu ia mendapat pertolongan adik innya, sebab hanya kwee innya yang dapat mengalahkan si naga api tinggi kepandainya. Kalau kau mempunyai pantangan begitu, sebaiknya kau jangan dekat-dekat aku sebelum lewat waktunya, kata si Nona. Dari mulai sampai berhenti haib berapa lama tanya si naga api. Paling cepat lima hari, sahut si Nona ketawa. Si naga api kerutkan keningnya. Ia memikirkan juga lima tambah sepuluh jadi lima belas hari terlalu lama juga ia menanti, tapi apa boleh buat kalau ia tidak mau menemukan bahaya sebagai akibat kesialan itu. To'ako, kau harus jauh-jauh dulu dari aku. Setelah lima belas hari, kau boleh punya suka dan aku akan menyerah untuk menjadi istrimu. Seharusnya begitu, sahut si naga api. Cuma saja, mana bisa aku berjauhan dengan kau, Nona Bwee. Wajahmu yang cantik, benar-benar baru ku temukan, sungguh-sungguh kau akan beruntung menjadi istriku. Si naga api berkata seraya ketawa, dan Bwee Hyang juga ketawa untuk membuat senang si kakek justerusi. Nona ketawa, membuat si kakek beringas dan segera merangkul Bwee Hyang dan menciumi sepuasnya. Bwee Hyang merasa jijik, tapi apa daya? Ia dalam keadaan tertotok, kalau akan menimbulkan kemarahan si naga api, sebaliknya ia akan memberi kelonggaran kepadanya. To'ako, kau memans baru ketemu perempuan. Galak benar kau, harap kasih aku bernapas, mengeluh Bwee Hyang, yang kewalahan menyambuti cuman si kakek yang bertubi-tubi seperti kesetanan. Aku biasa berurusan dengan wanita, tapi dengan kau lain, karena kau sangat menarik hatiku Nona Bwee Sahut Sinaga Api Seraya melepaskan pelukannya. Diam-diam Bwee Hyang sesalkan dirinya kenapa punya wajah cantik, sehingga ia harus mengalami kehinaan yang dideritanya sekarang. Tapi mengingat bahwa wajahnya yang cantik itu adalah pemberian Tuhan, maka hatinya yang menyesal tadi perlahan-lahan buyar sendirinya. Tiba-tiba si naga api meraih tubuhnya si Nona. Bwee Hyang kaget dan menanya, To'ako, kau mau bawa kau kemana? Aku mau bawa kau ke Cheng Tu, di pulau sana kau akan melewati hidupmu yang tentu akan, aku akan perlakukan benar buar sebagai istriku yang tercinta. Jangan, jangan sekarang ke Cheng Tu. Badanku merasa tidak enak kalau dalam keadaan Haid mesti melakukan perjalanan jauh. Jadi bagaimana? Apa kita tetap tinggal di sini saja? Oh, bukan, aku maksudkan kita cari sebuah goa, di mana kita tinggal untuk sementara sampai aku sudah berhenti Haid, baru kita lanjutkan perjalanan. Baiklah, kata si naga api, berbareng ia gerakan kakinya dan lari seperti terbang memondong si gadis yang jadi kebingungan. To'ako kau mau bawa aku kemana? Tanya Bwee Hyang di perjalanan. Bukankah kita mau mencari sebuah goa? Kenapa mesti jauh-jauh mencarinya? Di dekat lembah Tong Hangge juga banyak goa untuk kita beristirahat. Mana bisa kita tinggal dekat-dekat lembah itu, memangnya kenapa? Kau keberatan tinggal dekat. Lembah Tong Hangge. Bukan begitu, hanya, hanya. Hanya apa? Aku tahu kau takut sama Hek Bin Sintong, bukan? Si naga api ketawa menyeringai. To'ako, Hek Bin Sintong tidak apa-apa, asalkah suka memerdekakan aku. Mana bisa kau kemerdekakan, nona Bwee? Kenapa? Bukankah ada satu kebaikan kalau kau merdekakan aku? Hek Bin Sintong tidak akan mencari kau, sebab calon istrinya, iyalah aku, sudah dimerdekakan olehmu. Kau, kau bakal istrinya Hek Bin Sintong? Ya, aku bakal istrinya Hek Bin Sintong, kata Bwee Hyang. Ia melihat suatu cahaya harapan bahwa si kepala baja dapat digertak oleh nama gelaran adik innya. Bagaimana mendesak Bwee Hyang? Ia percaya si naga api ketakutan oleh Hek Bin Sintong melihat beberapa kali ia mengerutkan alisnya. Nona Bwee, untuk apa kau jadi istrinya seorang bocah yang wajahnya hitam? Lebih baik kau menjadi istriku, meskipun aku sudah kakek, tapi kau lihat saja. Tanda petik. Terkejut hatinya Bwee Hyang. Ternyata dugaannya meleset, tapi ia masih mau mencoba menggertak si naga api lagi. Apa kau tidak takut sama Hek Bin Sintong, yang akan membunuhmu mana kala ia tahu kau membuat malu calon istrinya? Hek Bin Sintong tidak akan menemui jejak kita, kau diam saja, kau tetap akan menjadi istriku, Nona Bwee Hyang. Yang kewalahan nampak si naga api seperti yang nekat dan mau juga mendapatkan dirinya. Apa daya? Ia memang benar-benar tidak berdaya. Namun, ia masih belum putus asa sama sekali, ia masih ada harapan tempoh 15 hari lagi. Ia tidak tahu entah sudah berapa jauh ia dibawa oleh si naga api, tahu-tahu dalam keadaan sangat lelah ia diletakkan di atas sebuah dipan dari batu. Ia rasakan dingin ketika badannya menyentuh dipan batu itu. Toh aku, di mana kita sekarang tanya si Nona. Kita berada dalam goa, tempat dahulu guruku bertapa, sahut si naga api. Goa itu agak lebar di sebelah dalamnya dan ada penerangan matahari yang menembus dari selah-selah batu di sebelah atas goa. Pada waktu si yang goa itu cukup terang, hanya di waktu malam gelap gulita orang perlu memasang obor kalau mau penerangan. Ketika mereka sampai dalam goa itu, hari sudah sore. Si naga api mengeluarkan ransum kering, keduanya lalu memakannya dengan lahap karena sudah sangat lapar perutnya. Sebentar lagi cuaca pun sudah berganti malam. Keadaan dalam goa sangat gelap. Weeh yang rasakan dingin sekali karena batu yang dipakai untuk tempat tidurnya. Hatinya si gadis diam-diam tidak tentram, ia khawatir si naga api melupakan pantangannya dan malam itu akan menggerayangi dirinya. Ia berdoa, memohon supaya si naga api pegang teguh pantangannya. Tadi ia melihat si naga api keluar, entah ia pergi kemana. Sebentar lagi ia mendengar suara kaki orang bertindak. Ia menduga si naga api yang masuk dalam goa. Hatinya berdebaran, bukan main kagetnya Weeh yang ketika tiba-tiba saja tubuhnya diraih oleh si naga api dan direbahkan di bawah tapang, dipan, batu. Selaka pikir Weeh yang dalam hatinya. Tapi ia tidak bergerak, maupun membuka mulut, ia diam saja mau tahu perkembangan lebih jauh. Sebentar lagi kembali tubuhnya diraih oleh si naga api, baru kali ini ia menegur dengan suara gemetar, To'ako, kau melupakan pantanganmu. Si naga api tidak menjawab, ia rebahkan pula Weeh yang di atas dipan batu tadi. Untuk kegirangannya Weeh yang rasakan dipan batu itu tidak dingin, malah hangat. Kiranya si naga api telah memberi alasan batu itu dengan rumputan kering yang hangat, jangan sampai Weeh yang kedinginan. Kini Weeh yang baru tahu kebaikannya si naga api, maka ia menyesal atas tegurannya tadi yang tidak beralasan. Ia berkata, To'ako, terima kasih. Maaf kalau aku barusan menegur kau tanpa alasan. Si naga api tidak menjawab, hanya ia perdengarkan suara ketawa pelahan dalam goa yang serba gelap dan menyeramkan itu. Kemudian si naga api merebahkan dirinya di bawah tidak jauh dari dipannya Weeh yang. Malam itu ia tidak gerayangi tubuhnya si nona, hingga Weeh yang merasa girang dan mengharap seterusnya si naga api akan berlaku sop pandemikian. Setelah gulak-gulik sebentaran memikirkan nasibnya yang malang, saking lelahnya, Weeh yang juga lamas tidur pulas dan baru mendusin ketika sinar mataharinya lusup masuk dalam goa itu. Weeh yang hanya dapat menggerakkan kepala sebatas leher, kebawahnya masih dalam totokan, maka ia tidak bisa bangun beri diri meskipun sudah lama ia mendusin. Ia tidak tahu kemana si naga api sudah pergi, sebab tidak ada dalam goa itu. Matanya Weeh yang memeriksa ke sekitar goa, ternyata keadaan di situ sangat resik dan menyenangkan. Rupanya dahulu dipakai tempatnya orang berilmu. Seketika Weeh yang ingat akan kata-katanya si naga api yang mengatakan tempat itu bekas pertapaannya guru si naga api. Entahlah, kemana perginya sang guru itu? Apakah ia pindah tempat atau sudah meninggal dunia? Ia kepingin tahu dari mulutnya si naga api. Pengah ia memikirkan goa yang serba resik itu, tiba-tiba masuk si naga api dengan membawa semangkok bubur yang masih mengepul. Kau bawa apa itu, toh aku tanya Weeh yang. Aku barusan memasak dua mangkok bubur satu aku sudah makan dan ini satu mangkok aku bawakan untukmu. Masih hangat? Kau makan, pasti kau memuji masakanku si naga api berkelakar, hingga si nona bersenyum. Weeh yang tak dapat menyambuti mangkok bubur itu kedua tangannya lemas lulai karena belum merdeka dari totokan. Si naga api letakkan mangkok buburnya, dan mengangkat tubuhnya Weeh yang untuk dikasih duduk, kemudian ia mengambil pula mangkok bubur tadi dan mulailah ia menyuapi Weeh yang seperti menyuapi orang sakit. Weeh yang merasa lucu, setelah menelan bubur yang disuapi, baru ia berkata, Toh aku, kau masih terus belum mau membebaskan totokanmu, apakah kau mau terus-terusan berabe melayani aku? Lekas kau bebaskan, aku tidak akan lari. Si naga api ragu-ragu, ia menatap Weeh yang bersenyum manis ke arahnya. Baiklah, kata si naga api kemudian. Ia lalu membebaskan Weeh yang dari totokan. Si Nona kegirangan, ketika dapatkan kedua lengannya bisa bergerak. Ia lalu merebut mangkok bubur dari tangannya si naga api dan makan sendiri bubur hangat itu, tak usah pertolongan si naga api yang barusan menyuapi. Ketika ia sudah makan habis bubur dalam mangkok ini, ia hendak turun dari dipan, alangkah kagetnya sebab bagian bawah sebatas pinggang ke bawah masih belum bebas dari totokan dan tetap belum dapat berjalan. Toh aku, kau masih belum percaya padaku tegur Weeh yang. Aku pencaya tapi belum dapat aku membebaskankah seluruhnya sekarang. Kenapa? Memangnya kau takut aku melarikan diri si naga api tidak menyahut? Ia diam taja. Kepandayanmu berlipat ada dari aku, masa kau takut aku lari? Si naga api tergerak hatinya tapi kemudian ia ragu-ragu pula untuk membebaskan si Nona seluruhnya dari totokan. Ia tahu si Nona kepandayannya tidak boleh dipandang rendah, kalau segala ucap katanya itu hanya pura-pura saja di depan ia, ia akan menemukan kerepotan manakala si Nona hendak membebaskan dirinya, meski dengan jalan bertempur ia baru bisa menundukkan si Nona lagi. Ini ia tidak mau, ia lebih suka. Mengekang si Nona dengan menotok separuh tubuhnya lumpuh, si Nona tidak bisa bikin apa-apa terhadapnya. Melihat gelagatnya si naga api seperti ragu-ragu, Weeh yang tidak menersat. Ia memang hendak membuat si kepala bajak itu jinak, maka selalu ia bawa aksinya jangan sampai mencurigakan. Ia bersenyum katanya, To'ako, tidak apalah kau masih belum percaya 100% atas kesetiaan calon istrimu. Pada lain kesempatan kau menghina istrimu ini, tahu sendiri, akan ku balas dengan menjiwir copot kupingmu. Weeh yang terhenti kata-katanya, karena dengan tiba-tiba si naga api telah tertawa gelak-gelak. Kau ketawakan apa, To'ako tanya Weeh yang heran. Aku ketawakan kau, Nona Weeh. Kau pintar sekali membuat orang ketawa, bagus, bagus, gadis macam kau inilah yang aku senang. Menyusul kata-katanya itu, ia merangkul Weeh yang dan menciumi pipinya. Si Nona tadinya mau berontak, tapi ia ingat bahwa ia sedang menjalankan akalnya, maka ia diam saja pipinya dikecup berkali-kali, meskipun ia sangat jijik. Sudah, To'ako, kau harus ingat pada pantanganmu. Kalau menuruti napsu aku hawafir nanti kau melanggar pantanganmu itu. Akhirnya si Nona yang kewalahan telah berkata sambil mendorong tubuhnya si naga api yang makin merapati badannya. Si naga api seperti tersadar. Terima kasih, Oh nonaku, terima kasih, berkata si naga api gugut dan melepaskan rangkulannya. Hari itu Weeh yang dapat menenangkan napsunya si naga api. Ia mengajak orang Kongkou ke barat ke timur untuk mengalihkan perhatian si naga api kepada soal perhubungan seks, dan si naga api juga kelihatan senang diajak ngobiol oleh si cantik. Malah beberapa kali ia ketawa gelak-gelak kapan Weeh yang percakapannya sampai kepada bagian yang mengitik urat ketawa. Malam kedua si naga api tidur sebagaimana biasa di bawah dipan batu, di atasnya tempat Weeh yang tidur. Si gadis kembali ke gerangan si naga api tidak mengganggu dirinya. Ia harap kelakuan si naga api selanjutnya demikian, sampai ia menemukan akal untuk menolong dirinya dari cengkeramannya bajak laut kosan, itu. Kueen. Kemana perginya si bucah? Kenapa hanya si Raja Wali yang pulang, sedang Kueen tidak turut balik, hingga menggelisahkan hatinya Englian yang menanti-nanti pulangnya. Kueen ketika berpisahan dengan Englian, segera ia menunggang Raja Walinya. Ia pergi jauh, jauh ke ujung lembah, yang baru pernah ia kunjungi. Tidak bisa ia membawa-bawa Raja Walinya ke Alu mau memeriksa keadaan di sekitar situ, maka ia suruh Seng. Raja Wali menunggu. Si Raja Wali tulp serta deknan tuannya. Kueen di samping jago dalam ilmu silat, juga ia pandai obat-obatan, yang ia pelajari dari Liok Singshe, Kueen Cugie, ayahnya. Maka sering ia mendatangi tempat-tempat yang sunyi dan seram dalam lembah itu perlunya hendak mencari daun obat-obatan. Bocah itu sangat pandai meramu dedawan menjadi obat yang manjur. Melihat keadaan di sekitar tempat itu ada menarik sekali perhatiannya dan mungkin lawannya berada di situ, maka ia telah balik lagi ke tempat Raja Walinya dan ia suruh Seng burung raksasa itu pulang saja dan ia akan kembali dengan menggunakan gingkang. Sayang Seng Raja Wali tidak bisa bicara, maka ketika ditanyakan oleh Heng Lian, ia hanya bisa geleng-geleng kepalanya, tak dapat mengatakan perginya Kueen. Setelah burungnya terbang balik, Kueen meneruskan perjalanannya menjelajah tempat di sekitar itu. Pemandangan di situ sangat menarik perhatian Kueen sampai ada ingatan akan tinggal di itu tempat. Ia memanjat di tebing-tebing gunung, lompat dari satu ke lain tebing yang curam, sungguh mengagumkan kepandainya Kueen jurang-jurang yang memutuskan hubungan jalan dapat ia lompati dengan menggunakan gingkangnya yang hebat. Dalam keadaan seperti itu ingat kepada pengalamannya dengan Liu Xin He. Waktu itu ia digendong untuk melompati jurang yang curam, ia memejamkan matanya ketakutan, namun, lompatannya. Liu Xin He sangat sempurna dan tidak sampai menemukan kesulitan. Ia mengagumi kepandainya Liu Xin He. Sekarang gamdiam ia mengagumi kepandain dirinya sendiri yang kalau dibanding dengan Liu Xin He, kepandainya sendiri ada di atas dari Liu Xin He. Itulah berkat dari Yed Xin Keng, kalau ia tidak meyakinkan kitab mujijat itu, pasti ginkangnya paling-paling juga hanya sama dengan Liu Xin He. Selagi ia berseri-seri sambil memandangi air terjun dari jarak lima tombak, tiba-tiba badannya mencelat tinggi ke atas, kemudian turun lagi kira-kira dua tombak dari tempat berdirinya tadi. Sementara badannya Kuein mencelat ke angkasa, batu besar yang ada berdekatan dengannya tadi telah hancur lebur menjadi abu setelah perdengarkan suara menggelegar saking hebatnya pukulan Iwakang yang menghajar batu tadi. Kuein berdiri sambil teleng-geleng kepala, karena kalau badannya tadi yang menerima pukulan dasyat itu, pasti akan hancur seperti batu tadi. Ia lihat yang melancarkan pukulan tadi adalah satu Hweshyo bermuka bundar, entah siapa namanya, tapi di belakangnya ada dua Hweshyo yang ia kenali ialah Hwihang dan Hwikong Taisu dari Siaulim Sie. Kuein dibokong dari belakang. Kalau si bocah tidak punya kepandayan istimewa, pasti waktu itu sudah tinggal namanya saja. Dengan berani Kuein datang menghampiri tiga Hweshyo yang sedang berdiri bengong. Taisu, kenapa kau menggempur aku? Kalau ada apa-apa kita boleh bicara, kenapa harus membokong seperti? Orang pengecut saja berkata Kuein dengan rumen tidak senang. Bocah, kau benar-benar hebat memuji Hweshyo yang membokong tadi. Aku adalah Toa Suheng dari Hwihang dan Hwikong. Ji Suheng, ia bukannya Hek Bin Sintong kata Hwikong pada Hwihang, setelah melihat wajahnya Kuein tidak hitam legam. Hwihang ketawa. Samte, kau jangan salah lihat. Inilah Hek Bin Sintong yang sudah tukar wajah. Ia sekarang bernama Kuein, bukannya Lohin sewaktu menjadi Hak Bin Sintong. Parasnya begini cakap, tepat kalau ia mendapat julukan Giyok Bin Longkun. Hwikong melongo mendengar perkataan Seng Ji Suheng. Sementara Hwikong, yang menggempur Kuein tadi maju mendekati Kuein dan berkata lagi, kepandaian Seng Suheng benar-benar hebat, apakah karena Seng Suheng dapat dari Yat Sin Keng? Kuein sebenarnya tidak senang melihat sikapnya si Hweshyo demikian Jumawa. Ia masih memandang pada Hwihang yang ramah tamah, maka ia tekan perasaan tidak senangnya dan menjawab, Tai Suh, kepandaian ku itu apa dari Yat Sin Keng atau bukan, perlu apa Tai Suheng mau tahu, kita tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan sama sekali mengulangi Hwilang dengan nada menghina. Kau keliru si Chu, ia menyambung, kedatangan kami kemari adalah hendak mencari kau, supaya mengembalikan Yat Sin Keng kepada kami, karena itu adalah kitab miliknya Syao Lim Sye. Lolap harap si Chu suka menyerahkan kitab mujijat itu padaku. Jangan marah, aku tidak bawa-bawa Yat Sin Keng, sungguh penasaran kalau Tai Suheng tuduh sembarangan. Yat Sin Keng ada di goa-gawa ular, kalau ada punya kepandaian, Tai Suh boleh pergi ambil Yat Sin Keng di sana. Kentut busuk menyelak Hwikong yang berangasan. Bocah ini sangat bandel, selamanya mungkir kalau ditanya Yat Sin Keng.